Intro Di sela-sela mengurus sanggar cahaya anak negeri, Andi dan Nadia memiliki aktivitas masing-masing. Andi berprofesi sebagai pembuat jasa desain, baik bangunan, percetakan, dan lainnya. Sedangkan sang istri Nadia merupakan lulusan sastra Jerman Universitas Indonesia. Kini ia bekerja sebagai penerjemah, baik lisan maupun tulisan. Selain itu, ia juga harus meluangkan waktunya sebagai penulis, serta memimpin berbagai forum serta komunitas. Kesibukan Nadia pun segera bertambah, seiring rencananya untuk melanjutkan studi doktoral. Dari segudang aktivitas yang dijalani, Nadia justru memanfaatkannya untuk menambah relasi. Hal itu guna mendukung keberlangsungan sanggar cahaya anak negeri agar tetap lestari. Justru di situ kenikmatan yang dirasakan, bisa membuat sesuatu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan ketika kita lebih banyak berinteraksi, belajar, dan bertemu dengan orang, wawasan yang semakin luas ini, dan kontribusi yang kita berikan itu, yang membuat hidup itu menjadi lebih hidup lagi. Jadi walaupun umur semakin bertambah, rasanya bukan semakin tua, tapi justru semakin muda. Saking bertemu dengan sekian banyaknya orang, yang selalu memberikan energi untuk bisa membuat sesuatu yang memanfaat buat sesama. Keberadaan anak jalanan mengingatkan kehidupan Andi sebelumnya. Hidup dari orang tua yang bekerja sebagai buruh tani dan pedagang gorengan, membuat hidupnya serba kekurangan. Selepas lulus SMA, Andi memberanikan diri merantau ke Bekasi, mengikuti jejak kakaknya yang telah lebih dulu meninggalkan kampung halaman. Mengamen dan bekerja serabutan ialah koni untuk makan dan membayar uang kuliah. Tujuannya satu, mengubah nasib dirinya dan keluarganya lewat jalur pendidikan. Saya ingin membuktikan bahwa dengan kita bersekolah, dengan pendidikan tinggi, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan di lingkungan saat itu, jarang yang melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Jadi dengan tekad yang kuat, lulus SMA, saya pindah ke Bekasi dengan niat untuk melanjutkan kuliah. Andi meyakini, peran pendidikan lebih dari sekadar mengangkat seseorang keluar dari jerat kemiskinan. Namun, pendidikan sejatinya mampu mengubah ahlak, hati, dan pikiran seorang manusia. Jadi harta sebanyak apapun tanpa pendidikan itu akan habis. Tapi pendidikan, insya Allah, kalau dimanfaatkan semaksimal mungkin, akan membawa mereka keberkahan, akan meningkatkan derajat mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.